Ini bisa ditariknya, nanti bisa dijelaskan oleh dokter Dewan Cami dan kakurator bagaimana sih penyelamatan dan perawatan dan juga pemerintahan kekehatan yang sudah datang di dunia. Ini yang cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Biasa Gindo. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan masih ada perlu dibanyakan, boleh sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Polresa Bukja dan tentunya BDSJL Bukja Pata. Kami itu bangga dan sedih pada siang hari ini kebanggaan bahwa kerjasama yang baik antara lembaga konservasi, BPD tempat dan juga penegak hukum, bahwasannya perjalanan sakwa liar ini bisa terungkap dan kemudian sakwanya bisa nanti, seperti dikatakan Pak Untung, kita rehabilitasi dan kita kembalikan lagi. Jadi itu merupakan kebanggaan tetapi juga sedih ya, sakwa-sakwa yang dilindungi di Indonesia masih banyak pedagangannya di online. Pada kesempatan siang hari ini, saya mau menyampaikan Jumila Lopaju sebagai salah satu lembaga konservasi, di sini perannya tidak hanya di dalam bentuk pariwisata saja atau rekreasi, tetapi sesuai dengan Permendus No. 31 di tahun 2012. Memang sebagai lembaga konservasi umum, Jumila Lopaju ini memiliki peran yang sangat penting. Terima kasih. Terima kasih.